BNN Provinsi Kassel meringkus dua ibu rumah tangga asal Aceh yang membawa narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih. Kedua perempuan yang menyembunyikan sabu di sandal dan celana dalam selama penerbangan dari Medan ini diringkus sesaat turun dari pesawat di bandara Samsudinur. Inilah dua ibu rumah tangga asal Aceh, Epti Marianah dan Suryani yang menerima narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih. Keduanya diringkus sesaat turun dari pesawat di bandara Samsudinur. Sebelum meringkus, keduanya jajaran BNN Pekalsel menerima informasi adanya pengiriman sabu ke Banjarmasin. Untuk mengelabui petugas, kedua pelaku menyembunyikan sabu yang mereka bawa di sandal dan celana dalam. Setelah penangkapan ini, BNN memburu pemesan paketan sabu tersebut serta pemasok sabu yang dibawa kedua pelaku dengan berkoordinasi dengan BNN Sumatera Utara. Hari Selasa Suri, ada kurir dari medan yang membawa narkoba. Kita pun kewalahan kurirnya siapa dan orangnya seperti apa tidak tahu. Jadi ini memang betul-betul ya, suatu prestasilah kita katakan. Tidak jelas orangnya seperti apa bentuknya, nah bisa kita ungkap ini. Seorang pelaku mengaku diiming-iming upah sebesar 5 juta rupiah. Upah tersebut rencananya untuk biaya sekolah anaknya. Dulu atau gimana, Bu? Langsung narik pesawat dari Aceh. Dari Aceh ke Jakarta? Disuruh bawa kemari? Iya. Berapa kali? Satu kali. Berapa dikasih uang? Dibilang itu juta. Berapa? Lima. Sudah dikasih uang belum? Belum. Ibu siapa, Bu? Namanya uangnya pakai apa, Bu? Uangnya satu juta dikasih buat wang jalan. Untuk uang yang lima juta itu untuk kebutuhan apa? Kebutuhan menituan anak sekolah. Untuk anak sekolah? Anak berapa, Bu? Enam. Enam. Ibu siapa? Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang RI No. 5 tentang narkoba dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.